selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mentari pagi datang mengakhiri mimpi kita terbawa jauh tinggalkan fantasi membuka mata menatap jelas kenyang nyata kita terlarut dalam banyak dilema mungkin hari-harimu tak seperti maumu mungkin datang sesuatu yang terus mengganggu pastikan ada sebentar jalan menuju harapan terus wah lari tergang semua rintangan namun bila kau tak ada luka terkulai lemah tak berdaya beristirahatlah lepaskan lalat lengkapkan semua sedihmu tuangkan semua resamu lalu sekali lagi bangkitlah kembali lepaskanlah semua yang terpendam di dada engkau telah engkau telah berusaha sekuat tenaga jangan dengarkan mereka membuatmu tak berdaya jadilah apa adanya dan tetap selalu percaya selamat menikmati jadilah masuk sekolah lagi terus gua pulangnya gimana ya pesodo kali ya gua jemput dong di RS aduh gak enak banget lagi badanku untung kata butuk tadi aku udah boleh pulang kecelakaan aku tabrak orang teman kayaknya emang harus cepet-cepet pulang biar bisa rebahan gitu kan enak ya rebahan ya terus kamu tabrak balik aduh dong jemput dulu dapak jemput jemput dulu dapak rumah sakit hadibijaya hadibijaya ya kayaknya aku denger suara hodok tadi hodok tadi man kamu kamu mau gitu kamu mau gitu aduh gak bilang bilang kalau sakit ya gua kan ya cuman pendarahan aja sih doh iya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa udah cuman pendarahan doang tapi terus kamu tahu siapa tadi pelakunya yang nabrak kamu yang ku inget sih mobilnya kuning ya ampun nanti dia kabur lagi ya tabrak lari ya makanya aku juga gak tahu ini mobilnya kuning kan ini kan kamu tahu sendiri mobil dari jalan aduh 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 gak apa-apa sih yaudah kok gue ngepaskin doang kan lo yang mojekin aduh sebab badan aku gak enak banget lagi yaudah nih kamu mau pulang atau mau sekolah bentar lagi pengen masuk sih kok kan abis kecelakaan doang udah bolos aja gak sih doang ngerin aku pulang iya bolos lah iya sih aduh kasihan banget pegangan, pegangan, pegangan iya iya pegangan, pegangan gimana cara pegangan ya gini kan dok salah, salah, salah maaf, maaf, maaf yang mana pegangan pegangan nah bagus, bagus lo inget kan kemarin kita nongkrong iya ya itu pulang dari situ gue ditabrak orang kamu gak langsung pulang sih kan elu elu yang bilang katanya entar-entar aja Bim gitu kan lu bilang gitu lu perlu mana caranya mana caranya jalan-jalan udah kayak orang udah kayak tua aja gue ya kan gue cuman sakit udah dong gue baik-baik aja sih dong aduh udah gak apa-apa aku cari sesuatu deh buat kamu bentar yaudah boleh-boleh padok aduh aku udah bawa itu bawa sesuatu pak kamu bawa apa aku taro mana ya ini aja taro taro mana sih kamu mau langsung makan emang lu bawa apa aku bawain kamu buah silakan lu bawa gambarnya doang enggak ini buah emang iya nyam-nyam nyam-nyam bikinin itu kayak stick atau apa gua enggak suka buah gua suka stick oh stick ya kamu perlu buah kalau lagi sakit kamu gak enak gua gak enak ya 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 gua bikinin stick gua bikinin stick ini aku udah bikin stick tapi tadi ada kesalahan mana 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 ini bimaku sticknya tadi rada-rada itu kamu udah ninggalin rumah berapa hari sih jadi sticknya udah pada busuk gue kan lagi sakit ya lu kasih kayak gitu ini gua keracunan dong iya masalah aja stick kamu dikukas pada busuk kamu berapa hari di rumah tadi sebenarnya sehari-hari doang yaudah literiknya masih mau tapi masih mentah nih bentar 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 ini nih nih maaf lama ada nih nah gitu dong lo ambil lagi dong gua pengen makan stick aduh ini ya beliau ini ya aduh aduh ini Arsaka ngecat aku sih dok dikabarin ya kalau aku abis kecelakaan abis keluar di rumah sakit pengen tiduran juga sih aku tidur dulu lah ya lewat sini lewat sini lewat sini lewat sini halo teman-teman halo teman-teman aku gak bisa bilang bimah tolnya dia lagi itu tuh lagi apa oh yaudah kita jangan ganggu jangan rame-rame lah ini ada buah kamu yang beliin aduh oh gak apa-apa bim iya aku bawa buah udah kue lebaran du bimah rame amat ngapain pizza nih wih bimah bimah kamu kenapa bim kemarin ya aku tuh kemarin kan kita habis nongkrong tuh berempat iya kan pas aku pulang tiba-tiba ada tau ada mobil warna kuning nabrak aku terus yaudah tiba-tiba aku bangun di rumah sakit parah banget parah banget tuh sampe berdarah-darah lah gak cuma pingsan yaudah terus yanam rep tuh aku nebrak waktu nyebrang gak gak sih aku di pinggiran di tempat jalan kaki gitu parah tuh mobil tuh gak punya sim tuh asal nyetir mungkin tuh jangan ngerti aku pak kemarin aku inget kayak mobil warna kuning sama aku gak tau kayak baju-baju kita gini tapi gak tau seragam kita atau bukan iya udah gak apa-apa sih wah bisa aja orang lain sih gak tau lagi sih parah banget sih dia sama sekali langsung gak tanggung jawab itu kita berang lari jadinya ciri-ciri mobilnya kok iya kalau seinget aku sih mobilnya kuning terus dia kayak pake seragam anak sekolah kita tapi aku gak yakin juga sih karena aku langsung pingsan dan tiba-tiba aku ada di rumah sakit soalnya kecelakaan kan kita pengen memastikan Bima kalau kamu baik-baik saja ini dari Pak Matias Bima ini dari Pak Matias tadi aku dibilang apa izin kan aku izin nemenin ini lah aku bilang bolos 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 kok aku SMS gak bales lah udah udah kita bilang ke Pak Matias kalau yang nyelamatin Bima iya bener-bener iya makasih 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 oke deh tenang deh terus udah ada libur kak ya udah libur udah pulang kah ini kalian bisa kesini udah-udah udah pulang eh gimana Bim gak apa-apa jadinya gak ada gak apa-apa gak apa-apa tadi sih nah syukur lah Bim dokter profesional di tempatmu bilangnya katanya baik-baik aja sih kepenting banyakin istirahat aja dirubah aja eh yaudah syukur lah gak ada yang patah gak sih kalau selesai patah tapi ya ya badan sakit semua dan kemarin sempet berdarah-darah juga kata dokternya muka kalian bakal datang dan jengok aku sih Bima ini meskipun gak seberapa ini makanan kesukaanmu yan selama ini walaupun sering aku bully kamu ngerti juga ya makanan favoritku ya ini aku juga nih bawa nih aku gak tau kamu suka ini tapi ini favoritku oh ini favoritmu ini favoritmu cookies kan ini cookies kan apa sih cookies kan terima kasih ya temen-temen ya udah jengok ya eh asik makasih ya temen-temen ya udah jengok ya oke oke eh kita disini dulu kali ya yoi kita santai kirimin link nonton kita disini aja dulu oke oke santai yaudah gps ya bimah oke yan makasih 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 gws iya gws bimah gws juga gws ya apa dah udah udah lumayan dong udah lumayan dong pijat lagi pijat 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 aduh 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 udah lumayan masih kayak gak enak banget barunya ngomong-ngomong bim kenapa saya nih kenapa saya nih kayaknya sih yang nabrekom itu Adnan Adnan kok bisa kenapa bisa gitu kamu fitnah kah apa maksudnya kamu tau dari mana iya tau dari mana iya lu tau dari mana kalau Adnan soalnya kemarin aku tuh sama dia habis pergi gitu pergi kemana si Adnan minta temenin buat beli mobil baru iya iya aku liat dan ciri-cirinya sama mobil kuning eh bentar dulu bentar dulu kamu seriusan dia mana orangnya mana orangnya tadi masih dekat masih dekat wah parah eh iya bener aku kemarin tunggu dulu dong mereka ke dealer bisa aja orang lain masih gak bisa diem gini dong tapi misalnya pertanyaannya kalau misalnya kamu percaya atau enggak aku belum ya oke makasih mobil kuning bisa juga sih itu pasti si Adnan sih udah mobilnya kuning sih kira-kira oh deh nabrek aku gak mungkin dong gak mungkin lah mobilku dua-duanya kuning itu pasti si Adnan sih berarti si Adnan sudah merencanakan ini sih dia bener bisa jadi soalnya kemarin aku liat memang dia beli mobil warna kuning wah terus dia sekarang bawa mobilnya enggak kayaknya enggak mungkin itu dia udah nabak ada bekas-bekas darah kamu makanya enggak dibawa wah parah banget Adnan kita samperin gak sih teman-teman kita harus samperin si Adnan nih kita harus samperin si Adnan tuh dan kita harus tanyain dia enggak 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 cuman samperin kita ayo nih pak siap-siap siap-siap ayo ayo let's go let's go aku ikut ayo aku sudah siapin juga udah Selen kau disini aja jaga si Bima Selen tapi itu si Adnan harus dihajar tenang saja Selen serahkan kepada kita berdua iya kita berdua cukup betul oke betul kau jaga si Bima aja dan Bima istirahatlah dengan tenang biarlah aku dan Udo akan membereskan si Cunggu satu ini oke kalian betul seperti seperti hati aja ya aku yang disuruh istirahat dengan tenang oke yaudah hati-hati ya nanti oke tenang Bim aku ucapkan untukmu jangan deket-deket oke oke aku berangkat dulu oke Selen aku akan jaga Bima oke tenang saja akan ku beritahu si rambut kenapa kamu hancur dengan rumahnya Bima ayo dong nah rasanya seneng banget ya punya temen kayak gini mereka perhatian banget sama aku beneran Bim kacamu dipecahin sama Odo gak biasa dia jalan nanti gampang tinggal beli lagi tapi kamu yakin gak itu hati-hati lu percaya kalau iya Bim kayaknya dia Bim beneran Bim siapa lagi Bim yang nabrak Bim gak mungkin orang random tiba-tiba nabrak nabrak kamu kan anak ini kenapa sih sebenernya ya oke lah emang dia kita bully kita pukulin kita hajar cuman sampai sejauh ini dia nah itu anak kayaknya emang gila dah emang pantas dihajar Bim kemarin kan oh gak jadi kamu gimana kamu baik-baik aja kan yang lain juga baik-baik aja kan baik-baik aja sih kemarin soalnya emang kejadian itu bener banget pas kita habis selesai nongkrong sih kayak biasa di waktu aku pulang masih di seputar sekolah terus tiba-tiba aku ditabrak dari belakang kamu gak jalan di tengah jalan kan gak gak lagian kan aku lewat gang kecil itu gak mungkin di tengah jalan lah wah udah pasti fix dia sih itu kayaknya ya beneran aku kasih kasihan sama Odo sih Odo tadi sampe bolos kan jemput aku oh iya gimana tadi kok bisa Odo kesana sih nah tadi aku kan ini kan pulang dari itu kan apa rumah sakit ayahmu kan itu kan aku keluar disana terus tiba-tiba yaudah kan kan kagak ada taksi ya jam pagi-pagi gitu udah aku cat Odo biasanya kan Odo cepet tuh bales nah dia langsung dateng kesana oh pantas aja dinggah masuk dari pagi ya itulah aduh rasanya badan emang gak enak banget sih abis kena kejadian kayak gitu iya sekali-sekali istirahat bim tapi gila si Adnan ya berani-beraninya nabrak nabrak lu bim kan maksudnya kayak aku gak tau sih tujuan dia tuh mau apa gitu loh apakah dia emang sebenernya niatnya malah lebih dari ini maksudnya kayak dia pengen makan pengen bunuh aku kau kan wah gila sih kalau dia pengen ngebunuh kamu ya kamu butuh apa sih nih aku bawain ngapa ya mumpung nih aku lagi sakit ya aku pengen apa ya yang manis-manis kau pengen minum yang manis-manis kadang-kadang di dapur aku pengen ini sih Len pengen ngerasain minuman bikinan kamu jago gak bikin eh ya jago tapi dirumahmu ada bahan-bahannya enggak ada sih kan gue sendiri ya disini gue aja paling masak-masak stick doang kalau gue pengen yaudah nanti ke rumah aku aja aku yang ini masakin tapi aku minta ajarin mbak Rena dulu yang di rumah maksudnya lu kagak bisa lu kagak bisa ini bisa 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 kalau belajar semua orang harus belajar dulu oke padahal gue disini aja masak sendiri tapi emang kamu gak belajar belajar sih cuman ya gue udah suka dari kecil aku ada ini sih ada mbak Rena di rumah juga sih oh iya kemarin aku emang pengen niat bikinin kalian bekal kalau kalian mau serius loh iya kapan-kapan aku bawain lucu banget gak sih kita kan dipandung sama anak sekolah kita kan nakal ya terus kita mau bekal kan gak lucu ya kan buat makan di best di tempat nongkrong boleh sih kawan-kawan nanti gue rating 11 dari 100 tapi kalau enak sih kalau enak sih gue naikin ntar oke oke oh itu permulaan yang jadi gak mungkin anjrok banget iya makannya oke oke tapi aku gak nyangka sih kalian semua perhatian ini tuh kayak iyalah bim odo aja rila sampe bolos kan tadi gue chat kalian lu sama Arsaka langsung kesini pas kelas udah kelar iya sebenarnya kita bisa lebih cepet tadi datang cuman anak-anak kelas mengegat kita mereka pengen ikut ngelambat-lambatin tapi iya kalau misalnya emang ini Atnan ya tadi kan ada Atnan ya kayaknya ya ada dia tapi gue kan ngerasa aneh aja kalau emang dia pelakunya terus kenapa dia juga ikut kesini gitu loh mungkin kalau dia gak kesini mah lebih terbukti kalau itu dia gitu loh anak itu pintar acting bim mungkin mungkin pokoknya aku juga gak ngerti kamu percaya aja dah aku udah temenan sama dia udah lumayan lama kalau misalnya emang si Atnan bisa sejauh itu sama aku dia bisa ngelakuin hal lebih parah buat ke yang lain kan tapi kayaknya gak gak mungkin deh bim kalau dia sendiri bisa ngelawan Odo dan Arshaka kemarin kan kamu kebetulan karena emang terencana aja kan dia nabrak makanya dia bisa nabrak kamu cuman kalau sekarang kan Odo dan Arshaka ini gak terduga nyamperin dianya ya gak sih bener-bener jadi apa ya aku merasa kayak dia emang kayak merencanakan semua itu gak sih iya kayaknya itu udah terencana deh dia pengen nabrak kamu dia sampai beli mobil dulu loh mana katanya kamu mau bikinin aku minuman jijain aja deh kalau kayak gitu kalau misalnya kamu emang gak bisa bikin iya aku gak bisa bikin kalau gak ada bahannya jajain aja deket sekolah juga kan ini oke aku beliin dulu ya ini kamu mau makan sup gak sup ada sup jamur ada nah itu tuh makanan kesukaan aku tuh yang tadi sup jamur bukan coba tebak yang ini betul sup di terut merah-merah itu Ian sampai kapal tau makanan kesukaan aku kamu suka itu oke akan aku ingat iya kamu suka makanan apa aku suka makan ayam ayam iya pantas dada ayam kamu suka makanan cobs maksudnya aku suka makan dada ayam ah dada ayam iya wow kalau aku sih suka pahanya sih oh kamu suka paha iya pahanya enak tau kenapa aku juga suka kalau 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 paha kan berlemak tapi kan enak tau emang ini dada ayam itu makanan makanan diet emang iya oh iya kan kamu peti iya bener juga menjaga makan bener juga eh ini aku juga ada kukis tau mau gak katanya mau yang manis-manis kukis aku mau kukis mana ini kamu mau kukis mana wah ini tadi kesukaannya si siapa ya tadi ya kenapa lu ambil lagi lu kan mau kasih kukis kesukaannya agak mereka kan di depanku ya gitu bermuka dua tenang Selen aku oduh sama Arsaka sih kita padanya dan maksudnya kita juga seneng punya temen kayak kamu iya makanya aku lebih nyaman main sama kalian karena kalian ya apa adanya kalian jujur si jujur-jujurnya ya makasih ya buat kamu yang udah selalu ada buat kita enggak aku yang makasih kamu udah ngajakin aku bareng ini gabung pelita manju kalau kamu gak ngajakin aku mungkin aku bakal gak punya temen di kelas enggak lah kamu pasti temennya banyak nah gian aku juga bingung sebenernya kan kamu dari orang baik-baik tapi kenapa kamu mau sama temen-temen kayak kita gitu loh kenapa aku menurutku kalian gak kenapa kenapa kok malah mereka yang aneh soalnya dulu aku ingin ngebantu mereka mereka malah nyalahin aku tau gak sih Bim gimana rasanya Bim di kelas cuman cuman aku doang yang gak tau apa-apa kayak berasa left out banget kayak berasa di asingkan banget tau gak sih ya aku ngerti dan aku juga mau bilang ya makasih buat yang kemarin kamu udah bener-bener bela-belain aku kan kemarin ke temen-temen yang lain oh yang di tempat camping ya dan ya aku gak pernah ngerasain hal itu sih jadi makasih banget ya aku tau kamu gak gak bakal kayak gitulah kayak aneh banget ngambil-ngambilin ngambil-ngambilin memory card buat apa kamu gak secupu itu Bim main main licik kayak gitu bener sih ya tapi tenang Bim aku udah aku udah ngehajar orang yang berani-beraninya menuduh kamu serius iya jadi kamu gak usah gak perlu berurusan lagi deh sama dia pokoknya dia udah aku habisin serius tenang banget loh iya tenang aja makanya aku kamu malah jadi ngotorin tangan kamu loh buat aku gak apa-apa demi demi pelita manju aku rela ngapain aja makasih loh ya Selen jujur sebelum aku di sekolah ini aku bener-bener cuman sendiri sih aku boleh cerita gak sedikit aja boleh ya aku sih sebenernya punya kakak tapi di keluarga ku kayaknya emang kakakku tuh yang bener-bener disayang sama orang tuaku dan kayaknya kelahiran aku pun kayak tidak diharapkan sih di keluarga ku kamu mungkin penasaran juga kan kenapa kayak selama ini aku mukulin orang-orang dan ngelakuin hal-hal yang gak harusnya gak sepantasnya kayak anak-anak kayak kita itu ngelakuin gitu loh ya kan kamu pasti sadar kan ya intinya aku ingin nunjukin ke orangtuaku kalau aku bisa kuasain sekolah ini ya sekolah pelita raya tapi sampai detik ini pun sebenernya aku gak tau bagaimana caranya gak apa-apa bin kita cari caranya sama-sama aku ngerti kok rasanya dibanding-bandingin sama saudara sendiri kamu juga pengen membuktikan sesuatu kan ke orangtuamu sial aku jadi membuka lukamu ya selainnya maaf ya gak apa-apa udah biasa ya intinya intinya aku merasa ini aja sama keluarga aku gak dianggap udah gitu aja sih sorry ya rada-rada ini aku malah curhat ya ternyata kita lumayan mirip ya kayaknya iya sih eh aku belum tau kamu sama Celine itu sebenernya siapain kakak siapain adik aku aku yang kakak kamu yang kakak tapi berarti di cerita kita kita kebalik ya kakakku yang oh iya bener kakakku yang dipuja-puja sama orangtuaku adikmu yang dipuja-puja sama orangtuamu eh kebaliknya gimana ya iya sih ya aku kakak lagi harusnya kakak lebih keren ya jadi maka aku gak ada keren-kerennya sih Celine serius aku gak ada keren-kerennya yang bener lu Bim ya kalau di aku sih keren banget eh kamu mau tau cerita gak kenapa aku jadi petinju kenapa? sebenarnya ini gak banyak yang tau sih oke tapi aku tuh sebenarnya suka tinju gara-gara ayahku ayahmu petinju? iya ayahku dulunya petinju wow oke iya dari kecil aku tuh suka ngeliatin ayahku latihan ngeliat dia di ring menurutku tuh keren banget gitu loh makanya aku tuh aku juga pingin jadi petinju kayak ayahku karena aku suka banget sama ayahku wow aku juga pingin jadi orang yang keren tapi ya buat aku sih kamu udah keren sih apalagi kamu udah menguasai kayak kemampuan-kemampuan tinju seperti itu sebenarnya aku tuh juga bingung Bim di rumah Bim kenapa gitu? aku gak dimarahin aku gak di gak di apa namanya gak diapresiasi aku gak dibanggakan aku tuh bener-bener kayak hantu aja gak dianggap mungkin sama kayak kamu ya tapi kan kamu udah juara kan tinju itu iya makanya aku selalu berusaha biar ayahku tuh bisa bangga sama aku tapi aku yakin deh dalam hati kecil ayahku tuh pasti dia bangga sama aku cuman entah kenapa dia kayak gak mau ngakuin itu dia kayak Daniel gitu gengsi kali ayahmu ya aku sih berharapnya dia emang gengsi cuman gak apa-apa aku masih semangat kok buat latihan bagus lah bagus lah ya mungkin itu cara kita sih buat menjunginkan orang tua kita bahwa kita ini ada disini dan kita pengen dianggap sama orang tua kita bener kan? hmm hmm lucu ya? lucu juga ya? iya kalau dipikir lucu juga? eh seru juga ya ngomong ngomong gini sama lu Wim diptok diptok jujur aku gak biasa ngobrol kayak gini sama orang karena iya aku juga gak pernah cerita kayak gini iya karena biasanya aku juga menganggap pertemanan itu ya sekedar pertemanan dan bahkan di sekolah aku sebelumnya dan mungkin kalau kamu kenal aku di awal aku orangnya pendiam kan dan iya bener banyak dari mereka juga menganggap kayak aku tuh menakutkan dan susah dideketin mungkin kamu juga ngerasa gitu kali ya dulu jujur awal-awal aku pikir kamu tuh bakal diem banget karena pertama kali kenalan kan kamu kenalin gue Bima udah gitu doang ya itu karakter asli gue sih cuman ya semenjak ketemu Odo juga jujur dia juga ngerubah aku sih i mean dia termasuk temen pertama yang bener-bener kayak kayak gak ngerasa takut sama aku dan dia merasa kayak berteman dengan aku itu menyenangkan dan aku merasakan itu gitu dan mungkin ini yang kurasakan juga ketika temenan sama kamu sekarang Asaka juga dan Odo juga aku juga ngerasain itu setelah berteman dengan kalian semua dengan pelita manju lebih tepatnya lucu ya kalau dibikin-bikin ya iya ini pertama kali aku ngomong kayak gini ke orang lain biasanya kan aku mendem aja ya yaudah sih gak apa-apa berarti kamu beneran kanggap aku temen lebih juga boleh loh bercanda boleh boleh lebih kan maksudnya kan saudara kan bener sih bener sih bener sih bener-bener bener-bener bisa saudara bisa yang lain udah-udah jangan jangan memberi itu ya ini gimana nih odo 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 coba cat odo coba cat odo oh iya aku tadi udah cat Arsaka kayaknya gak dibalas deh odo coba odo odo bisa balasnya cepet sih ada yang ngecat aku kayaknya bim bentar bentar-bentar Arsaka Arsaka ngecat aku bener-bener apa bim tolong bim osis menyerang kami bener-bener hah hah kenapa tiba-tiba osis menyerang mereka udah bener-bener aku coba sama dia ya kamu dimana gak aku tanyain mereka dimana wah jadi maksudnya osis turun tangan ini maksudnya kenapa ikut campur dah osis dah bentar-bentar tanya bim dimana ya udah lagi gue tanyain lagi gue tanyain lagi gue tanyain gimana aku gak tau maksudnya apakah maksudnya dirumah kosong aku aja yang pergi gak 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 mereka juga temanku saya Len eh tapi kan kamu abis jatuh abis kita Len mereka itu temanku dan kalau kamu kejadian kayak gini juga aku bakal langsung dateng buat selamatin kamu Len bagaimanapun mereka tetep temen yaudah-udah bodo amat sama sakitku udah gak peduli gue kalau misalnya mereka kenapa-kenapa juga bakal bahaya bentar lu panasin mobilen aku tak ini dah apa namanya mana mobil yang mana di belakang di belakang ada kali yang bisa boncingan oke 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 wah bahaya juga nih kalau misalnya kayak gini sepeda siapa lagi nih pernah Len lu udah panasin udah-udah Bim gak masalahnya belum tau nih dimana benar-benar ini biar aku yang nyumpir dah gak masalahnya kita gak tau mereka dimana Len iya juga sih coba dicat dulu deh kita tunggu disini nih aduh gimana kita mau muter-muter aja kak kita cari kak yuk yuk jalan-jalan 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 ayo ayo ii geli banget ada kodok oh iya gue lupa ya lu takut sama kodok ya iya bener-bener ini lebih penting bener-bener ya aduh kita muter-muter kali Len cari 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 aduh 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 gue tau sih gue lagi gak bisa nyomit Len tapi katilah katanya bentar 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 oke oke Len kiri oh itu ada mobil ada mobil nyodoh oh iya ini nih do loh dimana mereka odo arsaka gini lagi odo arsaka odo itu sorangnya odo kalian dimana lantai tiga lantai tiga gak ada lantai tiga do di atas di atas odo arsaka lantai empat lantai empat lantai empat kalian kenapa do mana mana dimana lantai empat lantai empat sini 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 ya ampun do arsaka kalian kenapa 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 bukannya kalian ini bawa si Adnan kita tadi sudah berhasil menonjok-nonjok adenan tapi tapi sepertinya ada yang melakorkan dan kita digebukin sama osis hah digebukin osis gak maksud lu berarti osis kesini juga gitu iya mereka datang rame-rame dan siapun akhirnya pecah bentar aku duduk dulu do gak apa-apakan do si osis sekarang kalian gimana sekarang kalian gimana ini masih bisa jalan sih tapi ini minum dulu minum dulu apa biji lu pecah maksudnya aku oke oke lapar-lapar terima kasih tuh terima kasih selen ini dok aku kayaknya ada ini dok tuh ya kalian kalian baik-baik aja kan maksudnya kalian gak apa-apa kan gak harus juga aku rumah sakit juga kan gak apa-apa sih ini cuman lecet sedikit doang kok ini cuman lecet sedikit betul tadi kita udah menangkap si Adnan Bima dan si Adnan mau ngaku cuy oke ya terus si Ian lapor ke osis cuy oke betul tapi hampir ngaku dia hampir ngaku dia yang menabrak kamu bim hampir ngaku tiba-tiba dateng anak osis wah ya cuy mengeroyok kita semua terus ya akhirnya kita dari si Raka itu dulu sih dia kayak marah-marah gitu ke kita padahal kita gak paham kan betul si Raka bawa senjata semua cuy semua orang masuk lu masuk lu Raka ikut campur ikut campur dia justru emang ketuai kali ini banyak yang kebukin kita jujur jujur aku gak peduli sama yang lain ya tapi Raka udah membuat perjanjian sama aku kalau kamu tau ya Len Raka udah bilang sama aku dia gak akan dicampur dengan apa yang kita lakukan tapi dia tetap ikut campur Bima oke berarti aduk-aduk aduk-aduk nah ini kenapa si Oda saudara gua gua bodo amat lah sama-sama gua yang abis kecelakaan lah enggak ini udah urusannya udah beda ini kita cek sekolah dulu kali ya ininya mereka ngeroyokin Oda dan Arshaka ayo Bim kita cek dulu Bim cek sini 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 mana-mana-mana woy Raka mana tuh orang cari 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 mungkin di lantai atas kali Bim siapa tau salah bentar mereka woy gak sengaja mana Raka eh 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 bukannya kemarin keluar lu Raka keluar sini Raka ada apa lagi Bima lu udah membuat perjanjian sama aku kan lu inget gak perjanjian yang mana lagi Bima perjanjian yang mana lagi lu gak inget ade lah ingetnya ade lah perjanjiannya apa oh yang itu terus lu ngapain sekarang ikut campur Raka gini Bima di perjanjian emang aku gak akan ngurusin dirimu lagi tapi yang tadi itu Arsaka sama Odo dan mereka udah kelewatan banget oke mereka udah ceritakan apa yang terjadi mereka nuduh Adnan sih katanya Adnan nubruk nubruk dirimu Bima terus kamu ngebilain orang seperti itu ya kita gak bisa nuduh tanpa bukti mobil kuning banyak ada pun mereka nubruk siapapun yang nubruk kalau emang gak sengaja gimana dong mana ada nabrak gak sengaja itu jelas-jelas sengaja tau dari mana ya udah kalau emang sengaja ya oke lah psikopat lah yang sengajalah berarti dia emang psikopat lu gak sadar intinya maksudnya tuh jangan langsung main hakim gitu loh kalau kalian ada bukti sih oke lah kok oke ya kalian juga waktu di tempat camping kayak gitu terus gak ada bukti gak ada bukti gak pertama-tama emangnya Adnan punya mobil kuning punya dia aku liat dia beli emang iya Adnan emang iya mana ada lu liat dirumah gua ada gak gak ada kan mana yang bisa sih gak ada mocek sekarang pun gak ada yaudahlah pinter banget actingnya itu orang gini-gini ya yang jelas disini aku gak peduli sama Adnan aku cuma mau ngomong sama kamu Raka kamu udah ngelanggar apa yang kamu janjikan sama aku dan gini Bima apa kamu jawabkan soal janji atau apalah itu kalau untuk ngebawa kembali Arsaka kulanggar pun gak masalah Bima gimana maksud lu Arsaka di tempat yang salah gitu maksud lu kita bukan temen yang bener buat Arsaka gitu itu jelas belakangnya dia aneh banget tau dari sudut pandang mana lu pernah nanya ke Arsaka gak apa yang dirasain Arsaka lu pernah mikirin pikirannya Arsaka gak atau lu cuma mikirin apa yang lu pikirin aja tanpa menanyakan ke Arsaka hah udah pernah belum nanya Arsaka kalau emang geng pelita manju itu geng yang baik-baik mereka tidak akan mementingkan kepentingannya gengs itu sendiri tetapi mementingkan kepentingan untuk sekolah teman-teman semuanya kita cari solusi yang lain tapi kalian gak kalian main hakim sendiri kalian mementingkan geng kalian sendiri ya kan lu ngomong gitu mana kemarin pas camping hah mana ngebilain aku mana gak ada gak ada dari antara kalian ngebilain aku tuh gak ada hah kamu sadar dengan yang kamu umuin gak gak ada di antara kalian ngebilain aku buktinya mana kalau aku pelakunya ada gak gak ada tapi kan kita gak nuduh gak nuduh hah lucu banget lucu banget yaudahlah gini aja ya karena kamu udah ngelagar janji dan aku gak mau ribut hari ini karena ya lu tau Adnan ngecelakain aku kan inget event kalian gak akan berjalan dengan mulus dan sia di event itu ya yuk selen kita cabut aja ya ada suatu hal ya mungkin kita akan bikin event itu bakal lebih seru boleh boleh kamu ada rencana apa Bim kayaknya kamu juga akan terkejut aja gak sih maksudnya kalau mau kasih tau sekarang kayaknya kurang seru tuh gimana besok tinggal kita nikmatin aja pas event boleh tuh tunggu pasti seru banget sih kalau orang-orang kayak mereka harus dikasih hadiah yang luar biasa selen ya kan ada paduwe ayo ayo maaf paduwe ya yaudah cobet 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 udah malam dulu kan emang kita harus mengadakan pesta gak sih di event itu kita berhadiah osis yang menyenangkan oke ha 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 ha